selamat menikmati langkung semangat upload video tentang wayang golek sekarang saya akan menjelaskan tentang wayang golek bima yang saya ketahui walaupun sedikit yang penting di share dan berbagi kamu jadi kalau ada kalian yang udah pada tau banyak tentang ini tentang wayang golek bima boleh silahkan tambahin kekurangan saya di kolom komentar ya jadi sekarang saya akan berbagi sedikit ilmu tentang wayang golek bima yaitu ada tiga pola macam mahkota ya yang pertama ada yang biasanya dipakai di lalakon bimamungkus ini namanya bratasena jadi pola mahkotanya tuh seperti ini jadi belum belum penuh ke atas ya jadi masih masih sedikit lah ini biasanya dipakai di lalakon bimamungkus yaitu bratasena bratasena adalah nama pemberian dari batara narada bratasena juga pas lahirnya itu sangat susah banget karena dibungkus oleh buntelan yang tipis tapi susah keluar dan konon ceritanya kalau dicerita itu keluarnya itu oleh seekor gajah gitu jadi pecahnya si bungkusan itu oleh seekor gajah jadi dinamakan lah bratasena kalau yang ini motif kedua ini motifnya seperti ini ya sekar kelewi ini namanya sama bima tapi jaga bilawa jaga bilawa adalah nama samaran bima ketika kena hukuman di negara wirata ya kalau gak salah negara wirata yang lagi nyamar ini dinamakannya jaga bilawa pola mahkotanya seperti ini seperti ini biasanya ini dinamakan sekar kelewi jadi bima itu satu orang tapi namanya cukup ada beberapa nama gitu ya dan pola mahkotanya juga ada tiga sih yang yang sekarang saya tahu gitu nah kalau ini beda lagi ini wayang golek bima tapi ini purwa purwa itu adalah klasik jadi purwa itu adalah wayang golek yang dulu yang ya motif-motif dulu gitu kalau dulu wayang golek itu seperti ini belum menyerupai yang tadi ya kalau ini belum belum bentuknya tuh masih ya dulu sih emang begini ini ngehits kalau di jaman dulu gitu sekarang juga masih ada banyak yang tak kayak sih gimana selera gitu ada yang purwa ada yang purna gimana kesukaannya masing-masing gitu ini makanya wayang golek purwa sama ini juga bima tentunya beda sama yang tadi ya sama ukirannya juga beda sama badannya juga kalau yang purwa di brom pakai warna emas ya nah ini beda lagi ini purna ini termasuk modern bima pada umumnya seperti ini biasa dipakai di cerita apa gitu ya kalau yang sekarang-sekarang biasanya pakai bima yang ini ini lebih lebih apa ya lebih umum bimanya bentuknya seperti ini kalau yang tadi kan bima mungkus rambutnya begitu gitu jaga bilawa ada mahkota kayak skark lewi begitu kalau ini bima pada umumnya seperti ini ini purna ya udah modern udah modern hingga saat ini masih seperti ini bentuknya nah ini yang boleh bima pada umumnya oke sekian terima kasih video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton video ini dan jangan lupa kalau suka di like dan kalau tidak suka boleh dislike ya by the way hapun ten pisan upami singkuri gak jelas kenana rada belepotan biasanya belajar jantan nyanggakan seaya-aya sekali deh haturnuhun kanu perantos manco di channel rk saya tong hilap subscribe haturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati